Pemilihan warna cet yang tepat untuk rumah Anda bisa menjadi faktor penting dalam menjaga suhu di dalamnya. Warna cet yang cerah dan terang dapat membantu menjaga rumah tetap sejuk di musim panas, sementara warna gelap membuatnya lebih hangat. Faktanya, konfigurasi warna cet rumah dapat mempengaruhi suhu di dalam rumah karena berinteraksi dengan cahaya matahari yang masuk. Secara sederhana, ketika sinar matahari memasuki permukaan rumah, maka energi panasnya akan diserap oleh bahan bangunan, salah satunya cet. Warna cet bakal mempengaruhi seberapa banyak energi panas yang diserap oleh permukaan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi suhu di dalam rumah. Dan inilah warna-warna cet rumah yang bikin suasana rumah terasa panas. 1. Warna Merah Tua Dikarenakan warna merah tua menyerap lebih banyak energi cahaya daripada yang dipantulkan, maka panas dari sinar matahari akan diserap oleh permukaan yang dicat dengan warna merah tua. Pernyataan ini berkontribusi pada peningkatan suhu di sekitar permukaan tersebut yang dapat membuatnya terasa lebih panas. Warna merah tua, seperti warna gelap pada umumnya mampu menyerap sinar matahari karena sifat fisiknya yang berbeda dari warna-warna cerah. Ini terjadi karena warna merah tua memiliki kemampuan untuk menyerap sebagian besar energi cahaya yang diterimanya. 2. Warna Hitam Ketika sinar matahari mengenai permukaan rumah yang dicat dengan warna hitam, maka cet tersebut dapat menyerap sebagian besar energi panas dari sinar matahari, lalu diserap oleh bangunan. Cet warna hitam ternyata bisa membuat rumah lebih panas. Hal ini dikarenakan warna gelap memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menyerap panas dari sinar matahari. Akibatnya, rumah dengan cet warna hitam cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi di dalamnya, terutama saat terkena paparan sinar matahari langsung. Hal ini tentu membuat rumah terasa tidak nyaman dan memerlukan lebih banyak energi untuk mendinginkannya. 3. Warna Coklat Tua Cet warna coklat tua memiliki kecenderungan untuk menyerap lebih banyak panas dari sinar matahari daripada warna-warna yang lebih terang. Hal ini dikarenakan pigment dalam cet yang berwarna gelap memiliki kemampuan untuk menyerap lebih banyak energi cahaya. 4. Warna Hijau Tua Meskipun warna hijau juga termasuk warna yang tidak menyerap panas dan bernuansa sejuk, untuk warna hijau tua terlihat lebih natural dan seringkali dikaitkan dengan kesegaran, faktanya tetap termasuk dalam kategori warna gelap yang memiliki kemampuan untuk menyerap lebih banyak panas. 5. Warna Biru Tua Biru tua memiliki sifat menyerap panas dari sinar matahari. Sifat ini mirip dengan warna gelap lainnya seperti coklat tua atau hitam. Meskipun warna biru termasuk warna yang tidak menyerap panas dan bernuansa sejuk, untuk bitu tua mungkin terlihat lebih sejuk secara visual, namun sifatnya sebagai warna gelap membuatnya memiliki kemampuan untuk menyerap lebih banyak panas. Jika Anda memilih cet rumah dengan warna biru tua, Anda bisa mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan sirkulasi udara, memilih material atap, dan dinding yang efisien dalam mengatur suhu. Selain itu, bisa menggunakan penutup jendela atau tirai yang dapat menghalangi sinar matahari langsung untuk membantu menjaga suhu di dalam rumah tetap nyaman, terutama saat cuaca panas menghadang.